selamat menikmati binatang mitos Greg oke binatang Greg apa itu guys? saya baru tau dan baru denger gini kan jadi saya penasaran sekali dan kita play videonya, let's go tapi satu jawapan yang saya tak mampu jawab sampai hari ini, tentang buruk, dan saya sentiasa sebutkan kepada orang, moga-moga satu masa saya dapat jawapannya macam ni sebelum legenda buruk, dalam Israq dan Mi'raj kita tahu sebelum Islam, dah ada tamadun-tamadun yang besar agama-agama lain yang lebih awal terutama cerita mitos tentang binatang bersayap yang ada sayap terbang dalam agama Yahudi dan agama Kristian, ada binatang yang nama Syerub Syerub, binatang yang nama Syerub, dalam the book of Ezekiel, ada sebut Syerub fasal kesembilan ayat yang ketiga dalam the book of Genesis, sekali lagi Syerub disebut fasal ketiga ayat yang kedua belas Syerub ni ada yang sebut sampai empat macam kepala buruhulang ada sayap kepala orang ada sayap kepala singa ada sayap kepala lembu ada sayap ada kata dia ni sejenis malaikat yang lebih tinggi daripada Gabriel Gabriel ni siapa? Gabriel dia ni malaikat-malaikat penanggung arash Syerub dan gambaran Syerub ni duduk atas the act of covenant apa dia act of covenant peti tabuk sakinah peti tabuk sakinah orang Yahudi hilang tu kan atas peti tu ada dah macam orang bersayap duduk saling dengan depan itulah gambaran Syerub ada kata binatang ada kata malaikat biarlah maksudnya legenda dan mitos binatang ni kepala binatang ada sayap terbang dah ada lebih awal dalam tamadun Mesopotamia ada binatang lamasu kepala lembu telinga lembu tubuh muka orang tubuh lembu bersayap boleh terbang ada dalam legenda Yunani ada kuda Pegasus dalam banyak-banyak kuda Pegasus lah yang hampir sama dengan buruk kuda Pegasus pun putih cuma buruk sayap duduk di mana duduk di perha kuda Pegasus duduk atas belakang ni dia punya sayap cuma lebih Pegasus ada apa ada ada takjam kat depan bukan kita panggil kuda unicorn orang zaman yang lebih tua pada saya dulu budak ke apa dah nama Hazlin Snow ingat tak siapa ingat Hazlin Snow pakcik tak ingat tak tahu ada satu bedak ke jenis macam deodorant ke Hazlin Snow tu ada gambar kuda tu kan kau seorang pun tak ingat Hazlin Snow kutikura ingat kutikura kutikura pun tak ingat hak hak bedak kopi melah tu budak kopi melah pakcik ingat kok budak kopi melah budak gatal anak pun anak kecil mengembalikan nostalgia baik selalunya ada dalam apa kulit album keromok kan album keromok mesti dia tak tinggal kuda unicorn apa saja album ok kuda Pegasus ni dia ada dua riwayat satu riwayat dia adalah milik Zeus siapa Zeus Tuhan orang Yunani Zeus satu hari Zeus ni turun ke bumi dia terpikat dengan wanita cantik Tuhan turun ke bumi tengok perempuan cantik terpikat berzina dengan perempuan tu lahir anak luar nikah nama Perseus Perseus ni anak luar nikah Zeus Zeus naik atas satu hari ada makhluk jahat nama Medusa Medusa ni watak perempuan atas rambut dia ni ada ulak banyak tu Medusa kalau dalam kita Nusantara Nyiroro Blorong betul Nyiroro Blorong ada rambut anak anak angkat anak murid kepada Nyiroro Kidul ratu laut selatan tu ke tak kenal ada wanjian bawah sini abang Indul tahu kan jadi Pekcius guna kuda Pegasus pergi bunuh Medusa satu lagi Belaforong Belaforong ni ketua admiral bagi Zeus nak bunuh binatang nama Cimera Cimera ni suka makan orang turun ke bumi duduk makan orang jadi Belaforong guna Pegasus nak bunuh Cimera tu hal tu kuda grifin Yunani Rusa Terbang Santa Claus yang jadi isu macam ni bila semua mitos tadi diajukan pada kita kita sebut semua benda tu tahyul mitos legenda khurafat ferite tapi bila untuk buruk kita kita nak suruh orang percaya percaya nak suruh percaya orang pun akan kata benda sama buruk mana bukti ferite buruk tahyul buruk khurafat jadi tuan-tuan ada tak jawapan untuk bantu saya nak membenarkan hak kita nak menolak hak mereka susah kan senang susah oh tanya agama kami legenda kami yang nak kata ferite macam-macam bila tang buruk nak suruh beriman nak suruh percaya sama je mana bukti buruk mana gambar buruk mana lakaran buruk mana imuniasi buruk sama saja nak jawab macam mana betul nak jawab macam mana nak jawab macam mana payah kan memang payah saya tak nak jawapan tapi saya cuba cerita benda ni harap-harap adalah Allah hantar siapa-siapa untuk pecahkan isu ni saya tak boleh nak jawab memang payah sebab benda ni tak berlaku depan mata hatas sahabat pun hak hidup zaman Nabi dipertontonkan buruk dilihat buruk ditengokkan buruk tak ada jadi kita tak boleh nak sebab tu kata ni hak berbakar lah sinilah marilah lagu mana buruk aku percaya tapi yang jadi payah orang belah sana lah nak suruh kami percaya hak-hak hak kami kamu tolak hak kami macam-macam hak-hak lah hak betul lihatlah hak tu betul sih nak tahu beza kualiti mutu dan value antara Jibril dengan buruk buruk ni Israq sekali dengan Mikros ke Israq sahaja Israq sahaja lepas tu tambak lah tapi Mikros tak bawa buruk ini menunjukkan kualiti kelajuan buruk tak mampu nak capai dalam proses Mikros hanya Jibril dengan Nabi sahaja hak tadilah Buruk di bawah buruk tambak kat mana tembok buruk hari ni di mana tembok buruk duk mana tembok buruk tempat Nabi tambak tembok buruk ni dia duduk sebelah barat Masjidil Aqsa di sebelah selatan dia ada Babul Magharibah di sebelah utara dia ada Madrasah Tangkaziah Mahkamah Syariah dia duduk situ sebenarnya tempat Nabi tambak buruk itulah hari ni dikenali sebagai Wailing Wah tembok menangis tembok ratafat yang dulu dia milik orang Islam dan ni dah jadi milik orang Yahudi dulu masa penguasaan Islam atas toleransi agama penguasa penguasa Islam bagi kelonggaran orang Yahudi pergi situ sebab dia dakwa di situ ada sisa-sisa saki-baki bangunan kuil mereka yang runtuh buat kali kedua dulu kan Israel kena serang banyak Assyrian Empire serang Bukhtan Sol serang Maharaja Nechuh dari Fir'aun Mesir serang Maharaja Nero daripada Yunani serang hancur jadi mereka dakwa tembok ratapan tu adalah sisa-sisa daripada kuih runtuhan mereka buat kali yang kedua pada zaman Herodes ok jadi disitulah Nabi tambak buruk sebab tu mula-mula pergi situ saja untuk mereka kenang mereka ingat lepas tu dia buat perangai lah Yahudi ni tak cukup dengan pergi saja mereka bawa trompet siap pula pergi situ duduk main hat duduk main hat ni marahlah orang Islam maka berlaku revolusi kalau kita baca sejarah revolusi buruk berlaku 1929 di Falestin bukan revolusi bersenjata revolusi tu revolusi ni revolusi buruk sebab kek ni berlaku di tembok buruk marah sebab orang Yahudi duk bawa alat macam-macam dah menambah-nambah dah duk buat ritual kat situ jadi penangguhan peng Yahudian kawasan tu terhenti sampai lah 1967 baru mereka bantai balik Tok Kristian yang pertama happy berdoa di situ 2000 Pop Yohannes John Paul II pop sebelum ni tak pernah sampai hak first John Paul II tahun 2000 dan dia minta maaf kepada Yahudi kerana zaman Kristian memerintah dulu banyak melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi sebelum naik Mi'ras tu hak Nabi Isra tu Nabi ada berhenti mana-mana tak? Nabi ada berhenti mana-mana tak? dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksar tu ada berhenti tak? Hani Khilaf kalau berhenti tu ada cuma satu hadis dalam hadis Imam Nasa'i cuma Imam Nasa'i sendiri pun diperselesihkan sebab ada salah seorang perawi dia tu Amru bin Hisham tu dipermasalahkan memang ada cerita Nabi berhenti di mana? di bumi Taibah tempat dia bakal berhijrah berhenti di Bukit Tursinah tempat menajak Nabi Musa berhenti di Baik Laham tempat lahirnya Nabi Isa tapi kalau kita perhatikan tiga tu ini adalah komponen utama agama Samawi bumi Taibah cukup sinonim dengan Islam Nabi Muhammad Bukit Tursinah cukup sinonim dengan keyahudian Nabi Allah Musa dan Baitul Laham cukup sinonim dengan kenasronian Nabi Allah Isa tiga agama Musa oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi wujud binatang mitos Greg yang dimaksud adalah binatang-binatang yang di agama lain juga ada dan ya bentuknya berbeda-beda kalau di Islam bisa dikatakan dengan bura tapi kalau di agama-agama lain yang sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Awni Muhammad wujudkah binatang mitos Greg ini sampai sekarang Ustaz Awni Muhammad saja belum bisa menjawab kita suruh yakin dengan-dengan binatang-binatang mitos mereka dan kita meminta mereka juga yakin dengan bura seperti itu so memang sangat-sangat pelik sekali lah Ustaz Awni pun mengatakan sangat-sangat susah nak jelaskan macam mana sebab kita pun tak nampak macam itu tapi kita mempunyai keyakinan bahwasannya bura itu ada macam itu dan itu Allahu Akbar kita mungkin belum tahu daripada dulu sampai sekarang dan saya juga baru mengetahui ini mungkin saya terlupa masa belajar dulu jadi bura itu hanya Isra' saja mi'rajnya dengan Malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW oke guys terima kasih sudah tengok video ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kita semua tambah keyakinan kita kepada Allah SWT tambah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim wa barikali oke terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax